Apa kabar pengantin baru? Kayaknya pengantin baru yang tidak biasa ya? Cuman waktu itu ada masalah. Tapi hari ini ternyata apa yang dirasakan oleh teman-teman saya, hari ini saya rasakan. Oh ternyata asik ya. Belanja tiba-tiba punya uang gitu. Bukan hasil kerja keras kita. Itu lebih menyenangkan gitu. Tapi ke ibu saya, suami saya bilang, Mah, mah punya cucu satu lagi boleh nggak? Satu aja lah mah. Halo Tribunal, saat ini saya Daniel Damanik sudah berada di Kabupaten Cianjur. Tepatnya di kediaman dari Bupati Purwakarta periode 2018-2023 yang mungkin hampir seluruh pemberitaan dua tahun belakangan ini cukup diramaikan. Baik itu tentang kiprah politik dan mungkin kita tahu semuanya tentang kehidupan rumah tangga. Nah, di hadapan saya sudah ada Ambu Anerat Namstika. Apa kabar Ambu? Alhamdulillah, baik. Selamat datang di Cianjur. Oke, baik. Tempatnya menarik. Oh, terima kasih. Tempatnya menarik dan suasana di sini. Suasana kampung. Kampung, ada kolamnya. Suara, apa namanya ibu? Ikan ya. Ikan, ayam, domba, ada semua jadi. Oke, baik. Saya masih bisa menyebutkan Ambu ya. Oh, boleh, boleh. Semuanya masih menyebutkan Ambu. Masih menyebutkan dengan Ambu. Oke, baik. Saya langsung ke poin-poinnya saja deh Ambu ya. Ini apa kabar pengantin baru? Oh, iya, iya. Kayaknya pengantin baru yang tidak biasa ya. Karena saya sehari sebelum pernikahan pun, saya masih mengelaksanakan kegiatan-kegiatan politik. Politik. Kemudian dua hari setelah pernikahan, kita sudah melanjutkan lagi kegiatan-kegiatan kita masing-masing. Masing-masing. Suami saya langsung berkantor. Saya juga langsung kembali lagi ke Purwakarta untuk kemudian melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat. Jadi kita tidak ada cuti, tidak ada juga libut. Oke, baik. Ambu, ini kan momen bahagia ya. Iya lah. Momen bahagia. Amin, amin. Dan pernikahan itu adalah ibadah ya. Amin. Nah, kenapa sih harus tertutup? Dan banyak orang mungkin, bahkan media mungkin kecolongan, ibu. Ya, sebetulnya nggak tertutup juga. Tapi mungkin karena tidak ada perjalanan, perencanaan ya, tidak ada persiapan gitu. Karena juga kita fokus kepada kegiatannya masing-masing, saya dengan kampanyenya gitu. Bahkan tadi saya disampaikan, Amin 1 juga saya masih melaksanakan tugas saya di partai gitu kan. Kemudian Amin 2-nya kita sudah dengan kegiatan masing-masing. Mungkin karena tidak ada persiapan itu, jadi tidak ada hal yang kemudian mencurigakan gitu. Saya masih biasa aja dengan kegiatan, aktivitas seperti biasa. Jadi orang tidak curiga saya mau menikah gitu. Tetapi memang pernikahan itu sudah dinanti oleh keluarga besar. Baik keluarga saya maupun keluarga dari suami ya gitu. Kemudian juga orang tua saya, ibu saya terutama, dan anak-anak saya juga, anak saya terutama yang besar ya di Sira, sudah tidak ada masalah. Mereka sudah dekat, kemudian permintaan dari suami juga untuk segera, supaya komunikasi, interaksi kita juga secara agama tidak lagi ada hambatan, artinya sudah halal gitu ya. Dan kita juga menghindari fitnah di luar sana. Saya berpikiran itu hal yang sangat positif. Maka bismillah waktu itu niat kita adalah bahwa pernikahan ini semoga menjadi ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, akhirnya kita laksanakan. Dan jujur saja memang tidak ada persiapan. Tapi saya dibantu oleh teman saya yang semuanya dari A sampai Z, teman saya ini yang kemudian menyiapkan segala sesuatunya dan berkoordinasi dengan keluarga saya, ibu saya, kakak saya, dan adik-adik saya. Karena saya jarang ada di Cianjur. Jadi mereka yang membantu persiapan dan akhirnya terselenggara di tanggal 16 Desember 2023. dan tanggal 16 Desember itu adalah hari yang istimewa bagi saya dan suami. Kenapa? Karena itu tepat hari kelahiran suami saya. Jadi pas dia berulang tahun, yang ke-52 tahun ini. Berarti itu hari baik ya? Hari baik dan istimewa. Iya, betul. Istimewa bagi kita berdua. Oke, baik. Nah, tadi menarik nih, ibu. Anak ibu sudah tidak ada hambatan ya? Tidak ada hambatan. Nah, untuk si bungsu nih, ibu. Nek Iyang, karena kalau Nek Iyang sih belum begitu, mungkin belum paham ya. Tapi dia sudah dekat. Dia sudah dekat, sudah menyebutnya dengan sebutan papah kelinci. Oke. Gitu kan, karena setiap orang pasti ada sebutannya kelinci di belakangnya. Seperti saya, ibu kelinci. Ada mamah kelinci. Nah, termasuk ke suami saya, selalu manggilnya adalah papah kelinci. Selama ini, alhamdulillah baiklah semuanya hubungannya. Oke. Baik. Kalau untuk panggilan sayang nih, ibu. Ya, dari suami ke ambu, apa? Ada panggilan khusus kah? Ya, samalah seperti suami istri yang lainnya. Nggak jauh beda, gitu. Apa namanya tuh, kita ada panggilan inter, apa ya, maksudnya yang berdua, gitu. Atau misalkan secara umum, gitu. Dia masih manggil saya sama yang lainnya, ambu, sama keluarga juga sama, gitu. Walaupun secara pribadi adalah panggilan. Sama lah dengan suami istri yang lainnya, gitu. Yang pasti harus romantis, bu, ya? Tetap romantis, ya? Yang pasti itu sangat untuk membuat kita lebih dekat lagi. Oke. Baik. Di mana sih, bu, untuk acara akadnya itu di mana? Di Purwakarta, kah? Atau di Jakarta? Oh, untuk acara kemarin itu dilaksanakan tepat di sini. Di tempat ini, ya? Di sini, di belakang kita ini, nih. Nah, ini adalah backdrop, gitu ya. Untuk acara akad nikah di meja inilah, tepat di situ kita. Dan tepat waktunya adalah 8.30 waktu Indonesia Barat, pagi-pagi. Hanya sebentar, kurang lebih 30 menit, jam 9, udah selesai semuanya. Ada pake resepsi atau? Oh, enggak. Jadi, keluarga besar beliau hadir dari Klaten terutama. Kemudian dari beberapa kota juga. Hadir sudah menginap hamil satu di sini, gitu ya. Di Cianjur. Kemudian juga kita batasi juga. Memang keluarganya kurang lebih sekitar 70 orang, ya. Dengan temen-temennya yang di kantor ada sebagian. Kemudian juga dari keluarga kita juga kurang lebih sekitar 70 orang juga sama. Jadi, total semua yang hadir waktu itu kurang lebih sekitar 140 orang, gitu kan. Kemudian tidak ada, kita setelah hijab kumpul hanya ramah-tamah. Kemudian siangnya kita persiapan untuk menerima tetangga di sekitaran kampung sini. Karena banyak sekali kan, keluarga saya juga banyak di sini, juga terabat juga banyak. Untuk melaksanakan pengajian lah, gitu kan. Pengajian. Dan untuk mengenalkan juga kepada masyarakat di sini, bahwa inilah suami saya. Kita sudah sah menjadi suami istri tadi. Hijab kumpul dipimpin oleh kepala KUA Kecamatan Cikalungkulon. Semuanya lancar, Alhamdulillah. Tidak ada kendala apapun. Oke, artinya saya lagi mencoba membayangkan tempat ini. Di tanggal 16 Desember itu ada saksi hidup, ada saksi bisu, Bu ya. Saksi bisunya dalam meja. Penuh lah ini, penuh lah. Penuh, ya. Betul, penuh. Oke. Ya, Bu, yang saya amatin ya. Semenjak Ibu menjadi Bupati Purwakarta sejak 2018 hingga mengakhiri masa jabatan 2023, Ambu Ana ini termasuk wanita yang memperhatikan penampilan. Oh iya, masa sih? Memperhatikan penampilan dan menselaraskan antara mungkin hijab dengan baju dan sebagainya. Nah, saya penasaran. Memang kami sudah menerima nih foto pernikahan. Saya penasaran nih, untuk desainer atau bahan pakaian gaun pernikahan itu dari negeri mana nih, Bu? Enggak lah. Jadi itu ceritanya lucu ya. Sebetulnya memang sudah disiapkan baju dari, apa namanya tuh, yang penatarias ya. Ada teman saya namanya Teh Yuli, tempatnya rumahnya di Cianjul juga, di Cipanas Cianjul. Cuman waktu itu ada masalah. Jadi baju yang disiapkan untuk suami saya termasuk bendonya itu, karena ada permintaan khusus dari ibu saya, mama saya, waktu itu menginginkan kita pakai baju adat Sunda. Nah, akhirnya saya minta bantuan lah ke Teh Yuli. Teh Yuli tolong siapkannya. Ternyata di hamin berapa waktu kita fitting, itu bendaunya kekecilan. Karena ukuran suami saya, bendaunya itu juga tanggung, 8,5. Nah, waktu itu, Bu, gak ada yang 8,5. Ada juga yang ukurannya 7, 8, 9. Nah, ini 8,5. Akhirnya saya berisi inisiatif, hamin 2 itu, saya pergi ke Bandung, tepatnya di tempat keramaian warga kota Bandung, di Pasar Baru. Pasar Baru, yang setiap hari ramai, Bu. Betul. Saya cari di situ, kemudian bendo dan sinjang, yang satu paket. Karena itu kalau untuk pengantin kan ada satu paket. Waktu itu saya bulak-balik, saya tanya di seluruh Pasar Baru, di mana nih dapat bendo untuk pengantinan, gitu. Saya datang ke tiga tempat, tiga toko, rekomendasi dari orang sekitar di sana, karena saya sudah tidak tahu. Tiba-tiba di toko yang terakhir itu, kalau tidak salah, ini bukan promosi, kalau si kokonya ini ya nonton, koko makasih ya, maaf ya saya memaksa waktu itu. Itu toko Taurus. Oke, ini langganan ya? Enggak, baru saya baru, karena itu juga rekomendasi orang di sana, coba Bu cari ke toko yang di ujung, gitu kan. Saya ingat betul itu namanya toko Taurus ya, kalau nggak salah. Saya tanya, kok punya nggak? Terus kokonya bilang, nggak bisa, Ibu minimal harus pesenan itu adalah satu minggu. Nah, saya nggak bisa, ini saya lusa, mau dipakai, gitu kan. Yang akhirnya ditolak pertama. Saya keliling lagi ke toyang lain, ternyata mereka juga sama jawabannya. Minimal satu minggu pemesanan. Akhirnya saya datang lagi ke toko yang tadi itu, yang di ujung, di lantai satu. Saya datang lagi, tolong bantu dong, saya memelas, gitu kan. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Karena lusa ini mau akan. Akhirnya si koko mengatakan, ya boleh Ibu. Ini loh yang ada, yang ada saja, yang seadanya saja saya ambil. Itu, Ma'am Bu, itu Ambu yang langsung ke pasar baru? Atau ada orang kiriman? Enggak, saya langsung ditemani sama staff ya, satu orang gitu ya, septri namanya. Nah, yang kainnya sudah bisa saya ambil saat itu. Tapi bendaunya belum selesai. Selesainya besok lah, hari Jumatnya itu. Hamin satu mau nikahan. Karena bendaunya itu ukurannya nanggung, 8,5. Kalau yang sudah ada itu 7, 8, nomornya begitu lah gitu. Kalau ini kan 8,5 nih nanggung. Akhirnya koko bilang, oke besok ya gitu. Besok saya nyuruh staff saya, karena saya langsung sudah ke Cianjur untuk persiapan Hamin satu untuk besoknya gitu. Akhirnya dibawalah si benda itu. Dan akhirnya selamat kita bisa memakai baju yang kemarin sudah di-share ya, gitu kan. Baju pengantin kita. Itu kain dan bendaunya adalah produk pasar baru Bandung. Bandung, oke. Jadi enggak ada desainer-desainer, enggak ada itu. Enggak ada ya? Enggak ada desainer khusus dari negeri, mungkin dari Paris atau dari mana. Enggak ada, kecuali baju saya. Baju saya itu dijahit sama penjahitnya yang luar biasa namanya Aiman. Nah Aiman ini, saya panggilnya namanya Aiman ya. Aiman ini juga temannya Teh Yuli. Dia buka tempat jahitan, adanya di Cipanas, Cianjur. Cipanas, Cianjur. Ya, jadi baju saya yang baju kebayanya itu dijahit sama Aiman. Kemudian sinjangnya saya, sinjang yang punya suami saya, batik itu sama bedoknya, saya dapatkan di pasar baru Bandung. Oke. Pernikahan Ambu Anne dengan Bapak ya. Tentunya menyorot perhatian banyak orang dan mengejutkan banyak orang nih, Bu ya. Saya lihat seperti itu ya. Kenapa ya? Nah, itu yang mau saya tanya. Seperti apa, Bu, tanggapan dari Ambu nih? Di media sosial ya, yang sangat-sangat liar lah ya. Kita lihat komentar-komentar setelah mantan memberikan ucapan selamat dan sebagainya. Banyak komentar-komentar, Ambu yang menggugat, tapi yang diluan nih, Bu. Yang kedepannya. Seperti apa tanggapan, Ibu, terhadap komentar-komentar itu? Sebetulnya beberapa narasi pemerintahan juga cukup membuat saya dengan suami kaget ya. Karena dikatakan di situ 3 bulan bercerai. Tapi saya plesnik ya, teman-teman. Sebetulnya saya menggugat, memasukkan gugatan perceraian ke pengadilan agama itu adalah pada tanggal 19 September 2022. 2022. Kemudian PA memutuskan perceraian itu adalah di tanggal 22 Februari 2023. Walaupun ada proses banding dan kemudian kasasi sampai kasasi. Betul, secara administratif, gitu kan, akte cerai itu saya terima pada awal September 2023. Tetapi hanya flashback saja, nggak apa-apa. Kan itu mah hak-haknya masyarakat mau memberikan pemahaman atau asumsi apapun, itu mah haknya mereka. Tapi flashback bahwa pernikahan kami dengan semaksudnya mantan itu gugatan cerai saya dikabulkan oleh pengadilan agama, dijatuhkan oleh majelis saking di pengadilan agama. Waktu itu adalah tanggal 22 Februari tahun 2023. Jadi awal tahun. Joroknya panjang, gitu. Karena ada proses banding dan kasasi. Tapi proses banding dan kasasi itu menurut saya sifatnya tidak mengikat. Artinya itu hanya administratif. Kalau kami sebagai umat Islam, kan bisa saja, gitu kan. Misalkan menikah secara agama, gitu. Kemudian nanti baru kemudian kita mencatatkan. Itu bisa saja. Tapi waktu itu kita ingin sudah lah dua-duanya sah, baik secara agama maupun secara administratif, secara hukum. Dan saya juga kaget. Ternyata penikahan saya dengan suami saya yang sekarang juga menyorot perhatian publik. Saya tidak tahu. Yang pertama sih, suami saya juga protes. Dia malu. Saya tidak terbiasa dengan hal-hal yang kemudian dipublis, gitu ya. Media sosial, media mainstream, ya. Karena dia bukan orang politik juga. Kemudian juga dia tidak nyaman dengan orang mengenal hari ini, gitu kan. Tidak seperti saya. Kalau saya sudah biasa lah, gitu. Mau teman-teman juga di media sosial mau memberikan apa ya, memberikan pandangan, pendapat terhadap saya seperti apa, gitu. Kalau saya jangan mudah-mudahan itu tidak jurus kepitnah, gitu. Jadi itu juga teman-teman akan secara agama juga dosa, gitu ya. Walaupun memang saya katakan banyak narasi-narasi yang kemudian secara pembuktian juga tidak bisa dibenarkan. Tidak ada bukti yang untuk menguatkan itu. Tetapi itu bukan hal yang harus diperdebatkan bagi saya. Gak apa-apa nanti suatu hari kebenaran itu akan terungkap. Itu saja sih bagi saya. Nah, kembali lagi ke penikahan saya yang menyerot perhatian publik juga ini membuat kita juga kaget, gitu. Kemudian apakah penikahannya ditutup-tutupi? Kalau ditutup-tutupi gak mungkin kan saya mengundang tetangga. Hanya waktu itu kita di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa terutama saya. Saya dalam masa kampanye, gitu kan. Gak mungkin juga membuat resepsi besar. yang pertama saya malu dengan umur. Nah, udah pada tua, gitu kan. Masa masih muda. Udah tua, terus kemudian menikah harus apa ya, harus meriah, gitu. Saya kira enggak lah. Substansinya aja yang penting kemudian itu sah, gitu ya. Secara agama, sah juga secara hukum. Sudah itu aja sih. Halal lah, gitu. Oke. Tapi terima kasih ya, teman-teman. Mudah-mudahan perhatiannya itu menjadi doa, lah. Amin. Sudah sah secara agama dan hukum. Tapi masih banyak yang penasaran, Ibu. Khususnya netizen. Mungkin yang yang pro ke Ibu ataupun mungkin yang julid, ya. Kenapa nggak diposting di media sosial, ya? Atau masih menunggu momen anniversary, atau setiap. Enggak sih. Yang pertama adalah waktu itu kita menunjuk dokumentasi ke vendor. Ya. Ke salah satu vendor. Nah, itu lama. Mungkin yang sudah melaksanakan resepsi pernikahan, kemudian dibantu dengan WO atau vendor, itu pasti tahu lah proses itu. Cepat dua minggu ya biasanya. Iya, itu baru kemarin saya menerima foto-foto pernikahan. Saya inginnya ya bagus lah. Karena juga kita kan sudah bukan yang muda-muda lagi. Kalau kameranya bagus, nanti hasil fotonya juga bagus. Tapi kalau pakai kamera handphone, saya kira nggak maksimal. kita nunggu aja. Sebetulnya kalau tidak ada dokumentasi, kalau tidak di-share, ya nantilah nunggu selesai dari vendornya. Tetapi memang mungkin teman-teman banyak juga yang nggak sabaran. Akhirnya kemarin terima kasih Tribun Jabar. Akhirnya bisa memberikan sesuatu yang selama ini ditunggu oleh teman-teman. Betul tidak? Jadi sudah di-share ya. Baik. Kesibukan-kesibukan setelah melepaskan jabatan sebagai Bupati ini, banyak kampanye saat ini. Dari Dapil berapa, Bu? Kebetulan hari ini saya diberikan tugas yang cukup berat oleh Partai sebagai kader. Saya harus kemudian mendorong suara Partai Gokar di Dapil 10 Jabar dan Dapil 7 Jawa Barat untuk DPR RI. Kemudian di Kabupaten Purwakarta khususnya karena selama ini Golkar selalu menang untuk DPRD Kabupatennya. Bagi saya itu tugas yang berat karena saya bukan politisi yang punya pengalaman panjang gitu kan. Sebelum jadi Bupati saya bukan politisi aktif. Saya tidak masuk dalam kepengurusan Partai apapun gitu ya. Tetapi kemarin baru kemarin saya diberikan tugas oleh Pak Ketum kemudian untuk melanjutkan STP Kepemimpinan Golkar Kabupaten Purwakarta. Tidak lama setelah saya selesai menjabat Bupati kita dihadapkan dengan kampanye-kampanye Pileg gitu. Jadi hari ini memang saya sedang fokus di Pileg sampai tanggal 14 Februari dan saya memang sudah terdaftar menjadi calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat untuk DAPIL 10 yaitu Kabupaten Purwakarta dan Karawan. Nomor urus 1. Sekarang tampai ya. Nomor urus 1 untuk Purwakarta dan Karawang ya. Karawang, betul. Seberapa kompleks ini Bu mungkin yang Ambu melihat di Purwakarta selama 5 tahun sebagai Bupati dan saat ini PR-PR yang mungkin wah ini harus selesai ini. Seberapa banyak tugas-tugas yang masih menanti. Sebetulnya ketika saya menjabat awal-awal menjabat itu semuanya baik-baik saja. Nggak ada hal yang kemudian menjadi kekhawatiran karena PC-misi program sudah tercantum dalam RPG-MD. Tetapi tiba-tiba kita semuanya terkejut dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itulah yang kemudian banyak merubah gitu kan arah kebijakan waktu itu. Tapi kita kita teruslah bergerak kita terus berjalan kita tidak berhenti sampai kemudian karena adanya pandemi COVID-19. Walaupun itu berdampak terhadap lambatnya kemudian target pembangunan di kabupaten perasaan. Ya. Baik. Dengar-dengarnya juga nih Bu setelah 14 Februari nanti ya jika diizinkan untuk duduk di DPRD provinsi ya Bu ya. Berarti pindah ke Bandung nanti Bu ya. Jalan di Ponegor. Berkantor di sana ya. Amin. Mudah-mudahan ada rejeki saya dengan anak-anak ya. Oke. Setelah menjadi Bupati di Purwakarta apa memang Ambu Ana ini meninggalkan Purwakarta dan berpindah ke Cianjur? Nah itulah yang namanya jalan atau takdir ya. Dulu 2018 saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi Bupati yang ke-9. Bupati yang ke-9 di Purwakarta. Purwakarta setelah pemerintahan Kabupaten Purwakarta berdiri. Tidak pernah sekalipun sebelum 2018 saya punya pemikiran akan menjadi seorang Bupati. Nah sekarang pun saya kemarin itu sebetulnya saya sudah merancang hidup saya tidak di karir politik. Tiba-tiba saya harus menduduki jabatan sebagai ketua Partai Gomba. Kembali lagi jalan hidup saya berubah 180 derajat. Karena sebetulnya kalau teman-teman tahu saya punya cita-cita disini ya sudah menyiapkan kegiatan dan aktivitas saya. Ada bisnis keluarga. Ya baik Bu untuk jadi eksekutif lagi nih ada info-info yang yang kami terima di dua tahun terakhir ini ya setelah Ibu melepas jabatan sebagai Bupati Purwakarta dari UD lalu dan kabarnya setelah nanti dari legislatif akan kembali untuk mengabdi di Purwakarta sebagai eksekutif. Jadi kalau sebagai kader saya kan hanya melaksanakan tugas dari Partai ya gitu. Kemarin saya memang masuk jadi caleg untuk Provinsi Jawa Barat Dapil 10 Karawang Purwakarta itu juga saya ditugaskan oleh Partai. Saya melaksanakan hari ini dengan target harus kemudian dapat ya masuk gitu kan. Nah kemudian kemarin juga tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan kita sedang kampanye Pak Ketuh mengeluarkan rekomendasi untuk Pilkada di Purwakarta sendiri hanya memunculkan satu nama untuk internal Partai Golkar rekomendasi untuk calon Bupati yaitu saya sendiri. Saya terima itu bagian dari kepercayaan pimpinan saya di Partai Pak Ketum dan kepercayaan Partai kepada saya. Tapi mungkin untuk saat ini saya hanya akan fokus kepada Pileg aja dulu. Oke fokus pada Pileg ya. Nah untuk dari Partai sudah dapat terus tuh nih ibu. Untuk maju menjadi wakil rakyat masyarakat di Purwakarta dan Karawang nantinya. Nah seperti apa untuk ring satunya ibu? Suami ibu seperti apa nih? Untuk ACC-nya dari suami seperti apa nih? Awalnya sih beliau nggak paham ya gitu. Tapi ketika saya sampaikan bahwa hari ini jabatan strategis itu seperti kepala daerah itu memang harus melalui proses pilkada ya. Proses politik yang begitu panjang. Tetapi kalau kita lihat niatannya baik itu akan berdampak sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Jadi kita bisa membantu masyarakat dengan kebijakan-kebijakan kita sebagai kepala daerah gitu. Niatnya saja adalah untuk membantu masyarakat gitu. Apalagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Nah setelah saya sampaikan seperti itu beliau paham dan mengerti akhirnya hari ini 100% adalah sangat mendukung langkah politik saya. Oke. Kalau untuk anak-anak seperti apa Bu? Kalau Yudhistirama kan sekarang juga sudah ikut bergabung dengan saya menjadi Ketua Umum AMPG Ruwakarta dan menjadi Wakil Ketua Bidang Kepemudaan di DPD Guwakarta. Jadi Yudhistirama juga sangat-sangat mendukung Insya Allah Bismillah keluarga juga sangat mendukung langkah politik apapun itu baik sekarang dipileg maupun nanti gitu kan kemudian apakah akan dilanjutkan pilkada Oke baik kalau Ambu tidak keberatan bisa gak sih dibagikan tips-tips untuk tetap apa ya di tengah kesibukan-kesibukan supaya tetap tangguh ngurus anak ngurus suami ngurus rumah mungkin ngurus bisnis dan sebagainya apa sih Bu ada pola pola makan atau pola hidup olahraga yang rutin seperti apa sih yang Ambu jalani selama ini kayaknya investasi saya dulu ya 20 tahun yang lalu saya suka olahraga saya hobinya olahraga pola makan juga saya dijaga terasanya sekarang walaupun memang setelah kemarin menjabat Bupati pola makan saya itu udah agak-agak ini ya agak-agak kacau lah gitu karena saya juga kalau ke desa dengan masyarakat mereka menyiapkan makanan saya gak bisa nolak gitu kan kalau dulu sih saya sangat menjaga pola makan saya tapi investasi 20 tahun yang lalu masih terasa sekarang gitu jadi olahraga itu dampaknya sangat ini ya sangat besar gitu kan jadi minimal kita itu lebih ini lah gitu lah lebih fit lah gitu kan apalagi saya sekarang ini mobile kan antara Cianjur Purwakarta dan Jakarta gitu jadi dalam seminggu itu saya bisa bolak-balik Cianjur Purwakarta Jakarta itu berapa kali oke jadi fisik harus ya iyalah harus dijaga hari ini karena saya tidak ada waktu olahraga untuk masa kampanye ini saya jaga dengan pola pola makan bolehlah sekali-kali kita memanjakan perut kita gitu ya mulut kita dengan makanan yang enak-enak tapi tentu itu perlu dibatasi gitu kan tidak terlalu berlebihan juga tapi hari ini makan porsinya saya agak banyak gitu kan makannya agak lebar ini tapi saya tidak berpikiran untuk diet dulu hari ini tidak gitu karena butuh energi betul dengan aktivitas saya dari pagi sampai sore itu padat seperti kemarin itu hari kemarin itu tanggal hari Rabu ya kemarin saya bersilaturahmi di lima desa dan kemudian satu tempat pertemuan dengan tim itu maraton jadi lima desa itu dari satu desa pertama saya ke desa Cilangkap kedua saya ke desa BBC kemudian ke desa Ciwareng lanjut ke desa Mulia Mekar terakhir kita di desa Cigelam jadi dalam satu hari bisa berapa desa gitu kan dan itu memang membutuhkan energi yang luar biasa oke artinya tidak ada perbedaan Bu ya untuk kesibukan di masa sewaktu masih menjadi bupati dan saat ini ada lah ada dulu saya tidak makan karbo berbebihan tidak makan nasi kalau sekarang makan nasi gitu kan kita butuh itu kemudian ya dibantu dengan suplemen gitu biar daya tahan tubuh biar fit lah karena besoknya kan harus aktivitas kembali tapi memang yang paling menguras hari ini ya itu adalah bagaimana saya harus jauh dari Neiyang tidak setiap hari saya ketemu dengan Neiyang oke kayaknya itu aduh sangat berat gitu apalagi hari ini saya berbagikan dengan ayahnya Neiyang seperti hari ini Neiyang mau pergi ke Subang mungkin beberapa hari di Subang biasanya sampai hari Senin itu 4 hari berarti baru kemudian kembali lagi ke saya oke itu sangat berat sih tidak ketemu anak tiap hari apalagi dengan Neiyang itu berat sekali oke artinya porsi dengan ayahnya harus tetap sama Bu ya ada betul setiap seminggu itu kita berbagi gitu hari ini pun nih hari ini hari Jumat ini kita sudah ini ya janjian gitu ya Neiyang mau dibawa ke Subang untuk beberapa hari ke depan oke itu itu salah satu yang berat Bu ya karena enggak setiap hari gitu kan terus kemudian kadang-kadang juga beda ya kalau pengasuhan di bawah ibu dengan ayah itu akan berbeda kadang-kadang ibu itu protektif luar biasa apalagi untuk putri anak perempuan apalagi untuk Neiyang itu anugerah yang luar biasa karena perjuangan saya sangat sangat berat disitu gitu oke jangan-jangan nih ada ini Neiyang nih bakalan adanya iya kemarin itu apa ya memang suami saya pernah menyampaikan di depan teman-temannya ya di depan keluarga termasuk ke mama saya gitu termasuk ke Neiyang suka candain Neiyang mau punya adek kecil enggak Neiyang suka jawab enggak usah enggak mau gitu kan karena anak kecil kan belum ngerti gitu kan tapi ke ibu saya suami saya bilang ma ma punya cucu satu lagi boleh enggak satu aja enggak mah cuman gitu aja kalau dikasih sama Allah Alhamdulillah enggak juga kita karena sudah punya lima Alhamdulillah enggak apa-apa oke sedih kasihnya aja ibu ya oke baik yang terakhir nih ibu ya mungkin apa nih harapan dari Ambu Ana khususnya di akhir bulan ini karena bertambah usianya 28 Januari nanti Ambu ya untuk kehidupan rumah tangga yang baru dan di masa depan untuk karir politiknya seperti apa harapannya baik terima kasih yang pertama tentu kita ingin kita sehat karena sehat itu adalah menjadi moda dasar kita untuk aktif apapun itu bisa dilakukan mengingat di usia setelah 40 tahun sepertinya sama lah orang lain juga ya kalau tidak dijaga banyak terasa disini disitu gitu kan tidak seperti lagi dulu ketika kita di bawah 40 tahun yang pertama kita ingin diberikan kesehatan yang kedua semoga rumah tangga tayah sekarang dengan suami sekarang itu rumah tangga yang penuh dengan keberkahan kalau orang bilang sama wa ya sakirna mawada warohma kita berusaha pilfayit pernah kita alami berdua sama-sama kegagalan rumah tangga sebelumnya dan mudah-mudahan ini menjadi pernikahan terakhir bagi kami berdua sampai maut memisahkan istilahnya kita belajar dari yang dulu kalau saya sih hanya ingin menikmati rumah tangga saya hari ini adalah ingin seperti teman-teman saya jadi dulu teman-teman saya suka bilang kakak saya termasuk dia bilang bahwa oh ATM suami saya pegang ATM gaji suami saya pegang saya bilang gimana ya rasanya memegang ATM gaji suami itu hari ini saya merasakan itu oke sebelumnya belum pernah ya dulu gak pernah oke dulu gak pernah mengenal dan gak pernah tahu gitu ya melihat fisik ATM-nya saja saya gak pernah tahu tapi hari ini ternyata apa yang dirasakan oleh teman-teman saya hari ini saya rasakan oh ternyata asik ya belanja tiba-tiba punya uang gitu bukan hasil kerja keras kita itu lebih menyenangkan gitu kalau ternyata belanja seorang istri mengatur ekonomi itu seneng aja lah gitu dan kemudian suami memberikan kepercayaan penuh itu juga bagian kebahagiaan bagi kita yang kedua saya dulu punya cita-cita ingin seperti mamah dan almarhum papak jadi kalau kemana-mana itu selalu berdua saya suka suka ingiri waktu ke teman-teman saya waktu ke undangan kalau mereka berdua gitu sekarang saya alhamdulillah kemana-mana berdua gitu mau ke pengajian mau jara atau ke pasar gitu kan ataupun kemana-pun itu hari ini kita selalu berdua kita melaksanakan hobi juga berdua hari ini hobinya sama apa itu? olahraga dia seneng olahraga saya juga seneng olahraga kemudian kita makan sama anak-anak kumpul di luar gitu karena kalau di rumah kan udah bosen ya makanan rumah itu pun berdua nah hal yang sederhana itu Alhamdulillah hari ini saya merasakan yang dulu saya betul-betul saya apa ya itu adalah menjadi cita-cita karena saya suka iri gitu ngeliat orang lain itu jalan berdua gitu saya kapan hari ini saya Alhamdulillah saya ingin bahwa komitmen itu tetap dijaga sampai nanti kemudian di bulan Januari ini tentu saja harapan saya adalah apa yang sedang saya jalankan hari ini semoga ini adalah jalan yang terbaik dan Allah kaburkan cita-cita saya baik itu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat maupun kedepannya entah itu kemudian saya hamil lagi gitu kan sesuai dengan harapan suami saya atau kemudian saya melanjutkan priorisasi kedua saya di pemerintah daerah Kabupaten Burakat mudah-mudahan itu akan diberikan jalan amin terima kasih Ibu untuk waktunya dan kesempatan dan sajian makanan yang diberikan kepada kami ini namanya Ciwang Ciwang kalau makanan Sunda itu pasti kebanyakan diawali dengan Ci itu tepung tepung cilok Ciwang Cireng banyak lah terima kasih sudah datang di Kampung Maleber Kecamatan Cikalong Pulon Kabupaten Ciagir semoga harapan-harapan tadi menjadi kade ulang tahun amin terbaik dan apa yang diharapkan oleh Ambu Ana bisa tercapai dan diizinkan amin amin baik Tribuners itu tadi perbincangan saya secara spesial untuk Tribun Jabar bersama Ambu Ana Ratna Mustika saya Daniel Ramani sampai jumpa pada program selanjutnya Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia